Intro Madilok adalah salah satu maha karya Dari Sultan Ibrahim Datuk Sultan Malaka Yang merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia Dan digelari sebagai Bapak Republik Indonesia Madilok adalah paduan dari permulaan suku kata Matter, Dialektika, dan Logika Matter berarti benda Dialektika berarti pertentangan atau pergerakan Dan Logika adalah hukum berpikir Jadi, Madilok adalah cara berpikir berdasarkan materialisme, Dialektika, dan Logika Untuk mencari akibat yang berdiri atas bukti yang cukup banyak Dan cukup percobaan dan pengamatan Ditulis di Rejawati Dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta Untuk mengenang Tan Malaka Rakyat setempat mengabadikannya dengan Membuat Gang Malaka I dan Gang Malaka II Waktu yang dipakai untuk menulis Madilok adalah Kurang lebih 8 bulan Dari 15 Juli 1942 Sampai 30 Maret 1943 720 jam Kira-kira 3 jam sehari Demikianlah firmannya Mahadewarah Atau Dewa Matahari Dewa yang berkuasa diantara beberapa dewa Yang dipercaya oleh rakyat Mesir Kuno Cepatnya Mahadewarah Menimbulkan bumi dan langit Menggambarkan maha kuasanya Dewarah Tetapi, logika mistik ini Bertentangan dengan Law of Evolution Atau hukum pertumbuhan Yang dipakai oleh Charles Darwin Untuk membentangkan timbul dan tumbangnya hewan Serta tumbuhan Logika mistik ini Juga bertentangan dengan Salah satu cabang dari ilmu alam Yaitu The Law of Conversation of Force Atau Hukum tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia Atau Hukum ketetapan jumlah benda di dunia Atau Hukum Yul Seorang ahli ilmu kodrat Inggris Yang hidup pada tahun 1818 Sampai 1889 Dimana zat asli atau elemen yang asli Atau elemen asal di dunia sekarang Kita tahu berjumlah 92 buah Yang mana zaman dahulu Elemen asal ini masih berjumlah 4 saja Yaitu Tanah Air Udara Dan api Dan tak menutup kemungkinan Jumlah ini Akan bertambah besok Atau lusa Logika mistik ini Juga bertentangan dengan Hukum yang sangat penting Dalam ilmu kimia Yaitu The Law of Constant Composition Atau Hukum perpaduan yang tetap Atau Hukum Dalton Sebagai contoh Air Air adalah benda perpaduan dari zat asli Bernama Oksigen Dengan jumlah 88,9% Dan Hidrogen Dengan jumlah 11,1% Pada kamar ilmu pisah Atau laboratorium Ataupun di udara Atau sebagai air hujan Perpaduan air itu Tetap begitu Pada permulaan filsafat Timbul pokok permasalahan yaitu Semua ini Ahli filsafat bertanya Semuanya ini Bumi Langit Dan pikiran itu sendiri Apakah artinya Filsafat sering diartikan Untuk menggambarkan Daya upaya Mempersatukan ilmu Bermacam-macam Untuk memeriksa Seluk-beluk Dan perhubungannya Karl Marx Terkenal sebagai Bapak Dialektis Materialism Dan Surplus Value Yakni Nilai lebih Nilai yang dihasilkan oleh Buruh Tetapi Dimiliki oleh Kapitalis Engels Engels sebagai Co-creator Marx Melanjutkan Paham Dialektis Materialism Dan komunisme Dengan bahasa Yang terang Popular Jitu Dan merdu Engels Membagi ahli filsafat Dari zaman Yunani Sampai pada masa hidupnya Kedalam dua barisan Yaitu Kaum idealis Yang pada barisan ini Kita akan menemui Nama-nama besar Seperti Plato David Hume Berkeley Dan Hegel Dan umumnya Kaum pada barisan ini Berpihak pada Kaum yang berpunya Dan berkuasa Dan berpendapat bahwa Pikiran Datang lebih dahulu Baru benda Sedang barisan kedua Adalah Kaum materialis Yang berpihak pada Proletar Dan kaum tertindas Dan berpendapat bahwa Benda datang lebih dahulu Barulah pikiran Dimana Pada barisan kedua ini Kita akan menemui Nama-nama besar Seperti Heraklitos Demokritos Epicur Diderot Lamartine Karl Marx Dan Engels sendiri Immanuel Kant Ahli filsafat Jerman Adalah Filosof Yang juga mengangkat Bendera idealisme Yang dianud David Hume Meskipun Kant Tidak sepenuhnya Memihak pada Hume Dan memakai teori Ding Ansih Yang memaknai Suatu benda Tidak ada Dan yang ada Adalah Apa yang ada Di dalam benda itu Yang lalu Teori Kant ini Dijawab Engels Dengan Ding Veruns Benda yang sendirinya itu Tidak diketahui Dalam keseharian Sudah menjadi Benda kita Idealis yang jitu Adalah Hegel Memakai Dialektika Dan logika Dengan cara Dan bahasa Yang berbeda Dengan dua sayap Tesis di kanan Antitesis di kiri Dan badan sintesis Di tengah Bagi Hegel Absolute idea Adalah Yang membuat Benda realita Absolute idea Yang membuat Sejarah Histori Dan membayang Pada filsafat Bukan filsafat Yang membuat Sejarah Melainkan Absolute idea Dan hal ini Tergambar pada Filsafat Verbach Seorang materialis Besar Dianggap Jembatan Antara Hegel Dan Marx Mula-mula Memakai Dialektika Juga Hegel Dianggap Oleh kaum Materialis Sebagai Ujung Filsafat Yang negatif Yakni Ujung Yang membatalkan Atau Ujung Yang buntu Sedang Verbach Dianggap Sebagai Ujung Yang positif Yakni Pembuka Jalan baru Ke jalan Dialektis Materialistis Lenin Dalam Bukunya Empiris Critics Dengan Terang Dan jitu Mengemukakan Pemisahan Kaum Ahli Filsafat Atas Dua Partai Seperti Yang pertama Kali Dikemukakan Engels Yaitu Partai Ahli Filsafat Idealis Dan Partai Materialis Lenin Dan Plekanov Dua Ahli Filsafat Materialis Ini Akhirnya Menjatuhkan Kekuasaan Filsafat Idealisme Di Rusia Di Sebelah Barat Eropa Idealisme Masih Sangat Berkuasa Dan Mendapat Bentuk Dan Pakaian Baru Yaitu Anarkisme Palsu Dari Ahli Filsafat Bexon Dan Sindikalisme Dari Serol Anarkisme Bexon Bukanlah Anarkisme Beraksi Anarkisme Bexon Bukanlah Anarkisme Beraksi Seperti Ilmu Yang Dipeluk Oleh Anarkis Besar Yaitu Bakunin Bexon Spengler Dan Nis Ialah Yang Dipeluk Oleh Hitler Dan Nazi Filsafat Fasisme Dianjurkan Oleh Pemikir Giovanni Gentil Dari Italia Fasisme Bukanlah New Bukanlah Tata Filsafat Aksi Baru Dan Paham Baru Jika Kita Baca Pada Filsafat Fasis Pergerakan Kekal Untuk Perpaduan Manusia Dan Tuhan Kita Seperti Ditarik Lagi Ke Negara Kapilawastu Ke Kaki Gunung Himalaya Mengagumkan Percobaan Buddha Gautama Mempersatukan Rohnya Dengan Roh Alam Untuk Masuk Nirwana Pada Zaman Tengah Yaitu Tahun 478 Sampai 492 Pencari Hakikat Dilekati Oleh Ketuhanan Kaum Sekolastik Di Eropa Barat Tak Bisa Mencari Hakikat Itu Kalau Persoalan Itu Tidak Dibumbui Dengan Tuhan Dan Agama Yaitu Agama Nasrani Pada Zaman Borjuis Filsafat Ketuhanan Sudah Susut Pada Persoalan Jasmani Dan Rohani Badan Dan Pikiran Ketahuilah dirimu sendiri Inilah Sari Persoalan Dari seorang Filsafat Yunani Yang Tersohor Yaitu Socrates Filsafat Filsafat Bertukar Artinya Bertukar Rupanya Dan Pecah Belah Menjadi Beberapa Ilmu Yang Berdasarkan Eksperimen Engels Menyimpulkan Bahwa Filsafat Adalah Dialektika Dan Logika Semua Cabangnya Yang Lain Jatuh Pada Bermacam-macam Ilmu Alam Dan Sejarah Masyarakat Manusia Sedangkan Marx Memandang Dari sudut Pertarungan Kelas Dalam Sebelas Tesisnya Begitulah Para Ahli Filsafat Memberi Bermacam-macam Pemandangan Tentang Dunia Itu Tiga Definisi Sains Menurut Tan Malaka Adalah Satu Sains Adalah Ekyrothoth Ilmu Alam Adalah Cara Berpikir Yang Akurat Tepat Atau Paham Yang Nyata Dua Sains Adalah Organisational Facts Penyusunan Bukti Tiga Sains Adalah Simplification By Generalization Atau Penyederhanaan Dengan Mengumumkan Dalam Sains Matematika Ilmu Alam Dan Logika Definisi Merupakan Unsur Yang Sangat Penting Sekali Tanpa Definisi Yang Benar Maka Suatu Ilmu Juga Tidak Akan Menjadi Benar Definisi Harus Memenuhi Lima Syarat Berikut Satu Definisi Seboleh-bolehnya Pendek Tetapi Jangan Melebar Atau Kesempitan Dua Definisi Tidak Boleh Sirkuler Atau Berputar-putar Tiga Definisi Tak Boleh Memakai Metafor Empat Definisi Tak Boleh Negatif Dibanding Sains Dan Lain-lain Matematika Yang Disusun Oleh Euclides Adalah Yang Termudah Untuk Mereka Yang Berpikir Logis Dan Cerdik Memakai Cara Karena Tak Perlu Banyak Menghafal Dan Angka-angka Adalah Hal Yang Abstrak Aljabar Adalah Ilmu Yang Lebih Abstrak Dari Aritematika Yang Begitu Sudah Terpisah Dari Benda Boleh Jadi Aljabar Membatasi Otak Kita Menjadikan Kita Berpikir Mekanis Seperti Mesin Dan Tidak Memakai Penyelidikan Terlebih Dulu Dan Lebih Condong Pada Result Atau Hasil Dalam Berpikir Kita Haruslah Mengambil Permulaan Atau Pertengahan Dimana Cara Berpikir Itu Masih Didasarkan Pada Barang Yang Nyata Dan Pada Bukti Atau Feks Kita Ambil Contoh Ilmu Ukur Sudut Atau Geometri Bukti 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 Memang Tak Selalu Begitu Nyata Seperti Pada Ilmu Alam Dan Kimia Tetapi Cukup Nyata Bisa Digambarkan Dalam Otak Dan Kertas Kepentingan Geometri Terletak Pada Definisinya Yang Jitu Dan Caranya Yang Pasti Keduanya Ini Menambah Kecerdasan Berpikir Dan Akan Membantu Kita Untuk Lebih Memahami Logika Dan Dialektika Badan Adalah Sebagian Dari Ruang Alam Space Dan Berbatas Kemuka Penjuru Baik Di Atas Maupun Di Bawah Di Kiri Ataupun Di Kanan Di Muka Ataupun Di Belakang Dan Sebagian Dari Ruang Alam Yang Berbatas Kesemua Penjuru Adalah Benda Muka Adalah Batas Dari Badan Muka Tidak Boleh Berdiri Sendiri Muka Mempunyai Sifat Yang Melekat Padanya Yaitu Dua Dimensi Dua Ukuran Dua Besaran Panjang Dan Lebar Sedangkan Badan Mempunyai Tiga Dimensi Yaitu Panjang Lebar Dan Tinggi Garis Adalah Batas Dari Muka Garis Hanya Mempunyai Satu Dimensi Yaitu Panjang Titik Adalah Batas Dari Garis Satu Titik Ada Di Ujung Dan Yang Lain Ada Di Pangkal Garis Titik Tidak Mempunyai Ukuran Dan Besar Namun Memiliki Tiga Dimensi Panjang Lebar Dan Tinggi Teori Harus Diuji Teori Dalam Bahasa Inggris Biasa Didefinisikan Dengan Satu Hipotesis Yang Sudah Dijikan Satu Hipotesis Adalah Satu Paham Yang Sementara Dipakai Tetapi Belum Nyata Kepastian Kepastian Sudah Nyata Kepastian Maka Ia Bernama Teori Selama Atom Masih Tinggal Dalam Otaknya Demokritus Saja Maka Atom Tadi Dalam Beribu Tahun Masih Tinggal Hipotesis Saja Tetapi Sesudah Atom Itu Bisa Dilihat Dengan Mikroskop Seperti Sekarang Maka Atom Pun Berubah Menjadi Bukti Kadang Teori Juga Dipakai Untuk Ditentangkan Dengan Praktik Dan Untuk Menguji Benar Tidaknya Suatu Teori Ada Tiga Metode Yang Bisa Dipakai Satu Metode Sintetik Atau Cara Memasang Dua Metode Analitik Atau Cara Mengungkai Tiga Metode Reduktik At Absurdum Atau Cara Menyesatkan Atau Menumbukan Bukti 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 Benar Facts atau bukti adalah dasar dan lantai dari sains terutama ilmu pasti atas lantai bukti saintis menirikan gedung hukumnya atau law untuk mendapatkan bukti yang pasti ada dua jalan yang bisa dilakukan saintis yaitu dengan jalan observasi atau mengamati dan dengan jalan eksperimen atau percobaan pada elementary chemistry oleh littler definisi law berbunyi general statement that sums up a number of isolated facts yaitu satu pengumuman yang menyusun beberapa bukti yang terpencar-pencar kepada para saintis kita mesti gantungkan bintang kehormatan sebagai penyusun segala bukti yang nyata tentang benda yang bergerak di ruang alam yang tidak berbatas ini tidaklah benda itu dari bintang sampai kuman bergerak kacau balau melainkan menurut hukum yang pasti yang diukur dan dilaksanakan semenjak Kopernikus tidaklah lagi jutaan melainkan hanya satu bintang saja yang beredar mengelilingi bumi kita Kopernikus dengan beberapa alasan yang pasti dan Galileo dengan matematika menyatakan kesalahan mata kita itu dengan memakai hukum Newton kita boleh menggambarkan alam yang teratur dari hukum Dalton kita juga mendapatkan perpaduan berbagai macam zat dengan perbandingan yang tetap boleh jadi hukum-hukum itu didapat hanya dengan jalan sains yaitu jalan yang sudah dirintis oleh Einstein Newton Darwin Mendel Dalton Rutherford Faraday Ohm Pascal dan Boyle serta banyak ahli pemikir dalam segala cabangnya ilmu pasti Metode induksi adalah metode dengan mengambil jalan tengah yaitu diantara jalan yang memeriksa cuma satu bukti saja dan jalan yang menghitung lebih dari satu tetapi boleh dihitung semuanya satu persatu Metode deduksi adalah kebalikan dari induksi Jika pada induksi kita berjalan dari bukti nalar ke hukum maka pada metode deduksi kita berjalan dari hukum ke bukti Metode verifikasi adalah metode untuk mendapatkan pemastian baru Tiga metode ini adalah metode tiga serangkai dalam sains yang salah satunya tidak boleh ditinggalkan Sampai sekarang kita membahas yang berhubungan dengan logika atau ilmu berpikir Semua pertanyaan yang diajukan bisa dijawab dengan iya atau tidak Menurut logika iya itu iya dan tidak berarti tidak Sekarang kita akan memeriksa pertanyaan yang tidak lagi bisa dijawab dengan iya atau tidak Kita akan memeriksa pertanyaan yang tidak bisa lagi diselesaikan logika Kita diajarkan di sekolah bahwa titik jika ditarik terus akan menjadi garis dan garis jika ditarik terus akan menjadi bidang dan bidang jika ditarik terus akan menjadi badan Semua pekerjaan ini memakai waktu Dengan waktu tadi kita bisa menjawab mana titik mana badan Tetapi pada saat titik belum menjadi garis dan garis belum menjadi bidang dan seterusnya kita tidak bisa menjawab apakah ini titik atau garis ini garis atau bidang dan seterusnya satu bola berguling dan bergerak pada satu saat kita bertanya apakah bola ini pada saat ini di sini atau tidak di sini inilah perkara yang tidak boleh dijawab dengan iya atau tidak saja dari sinilah timbulnya dialektika yang juga dinamakan ilmu berpikir dalam gerakan dalam hal semacam ini kita harus menjawab iya dan tidak bukan saja iya atau hanya tidak tetapi iya dan tidak keduanya sebab kalau kita jawab iya maka hal ini bertentangan dengan keadaan bola yang bergerak dan jika kita jawab tidak maka hal ini bertentangan dengan pertanyaan kita sendiri karena kita bertanya apakah pada saat ini bola itu ada di sini dan memang ada di sini jadi dalam semua benda yang bergerak kita harus memakai dialektika dan memang harus kita ketahui bahwa semua benda di dunia ini tak ada yang tetap semuanya berubah dan bergerak definisi dialektika menurut Thalheimer ahli komunis Jerman terkemuka bukan saja ilmu tentang gerakan pikiran tetapi juga ilmu dari hukumnya alam dan sejarah bergerak yang di belakang inilah yang pertama dimukalah yang kedua definisi ini cocok dengan Marx dan Engels namun kontra dengan Hegel Marx dan Engels pada dialektika materialis dan Hegel pada dialektika idealis sebagai salah satu contoh Hegel berpendapat kemajuan ide dan pikiran itu mengemudikan kemajuan benda sedang Marx dan Engels pada dialektika materialis berpendapat bahwa kemajuan benda itu menentukan kemajuan pikiran kata perlantunan cukup jitu untuk menggambarkan kena-mengenanya benda dan pikiran dalam masyarakat seperti tanah yang tidak begitu saja menerima bola yang dilempar ke arahnya melainkan melantunkan bola itu kembali makin kuat datangnya bola makin kuat lantunannya begitu juga pikiran tidak berhenti begitu saja menerima bayangan masyarakat melainkan melantun mengubah masyarakat itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati terhadap single proposition atau kesimpulan tunggal tunggal kita sudah tahu bagaimana logika berlaku kalau dikata kuda itu seluruhnya dipandang dari sudut ini warnanya putih ini tidak mengandung arti kuda seluruhnya dipandang dari suatu sudut itu juga hitam terhadap universal proposition atau kesimpulan yang bulat maka logika dibagi sebagai berikut satu kesimpulan yang bulat dan juga beria mengesahkan atau general and affirmative proposition contoh semua manusia itu cerdik dua kesimpulan untuk dan juga bertindak membatalkan atau negative general and negative proposition contoh tak ada manusia cerdik tiga kesimpulan pecahan dan juga mengesahkan atau particular affirmative proposition contoh sebagian manusia cerdik empat kesimpulan pecahan dan membatalkan atau particular negative proposition contoh sebagian manusia tak cerdik menurut logika kalau satu benar maka dua pasti salah kalau dua benar maka satu salah maka terhadap satu dan dua yang berselisih logika ini dinamakan contrary proposition kesimpulan yang bertentangan tetapi kalau satu salah maka dua boleh jadi salah tetapi boleh juga benar contrary proposition adalah kesimpulan yang incompatible contrary proposition adalah kesimpulan yang incompatible sekarang mari kita bandingkan satu dan empat kalau satu benar maka empat pasti salah dan empat salah maka satu pasti benar satu dan empat dinamakan contradictory proposition atau kesimpulan benar-benar berlawanan yaitu dua kesimpulan yang salah satunya pasti benar dan yang lain pasti salah conversion pada gambar pertama ini dinamakan part conversion dan ini masuk dalam kesimpulan satu conversion pada gambar kedua ini dinamakan simply conversion atau pembalikan biasa dan ini masuk dalam kesimpulan kedua seperti pada gambar dua conversion ini dinamakan pembalikan biasa dan masuk dalam kesimpulan ketiga sedangkan untuk kesimpulan keempat tidak bisa begitu saja dibereskan karena kesimpulan keempat tidak mempunyai pembalikan dalam hal balik membalikan kita tidak saja harus tukar tempat pokok dengan sebutan dan sebutan dengan pokok tetapi kita harus awasi dua hukum dalam balik membalikan kalau hukum ini terlenggar tidak sah pembalikan itu dan berlainan makna kesimpulan yang kita peroleh hukum pertama adalah quality ya atau tidak harus tetap jadi iya atau tidak sah atau betul kesimpulan asal maka harus sah iya atau tidak juga pada pembalikannya hukum kedua adalah quantity harus tetap juga tidak boleh dimasukkan term terhubung dengan pokok atau kesimpulan kepada pembalikan kalau term itu tidak ada dalam kesimpulan asal contoh kesimpulan asal sebagian orang beragama itu bukan orang islam pembalikannya adalah sebagian orang islam itu tidak beragama maka pembalikan ini tentunya salah karena bertentangan dengan dirinya sendiri hukum apakah yang dilanggar di sini hukum quality tidak dilanggar bagaimana dengan hukum quantity pada kesimpulan asal orang islam sebagai predikat berarti semua orang islam tetapi pada pembalikan orang islam yang dimaksudkan hanya sebagian saja disinilah pelanggaran terjadi pada hukum kedua yaitu hukum kuantitas karena bilangan term haruslah tetap jumlahnya perlipatan adalah perubahan bentuk satu kesimpulan kepada kesimpulan lain dimana sebutan pada kesimpulan asal bertukar jadi sebutan yang berlawanan arti pada berlipatan perlipatan juga mempunyai hukum yaitu sebutan pada perlipatan harus berlainan dengan arti sebutan pada kesimpulan asal bermula dari induksi yang berarti cara berpikir naik ke hukum dan kawannya adalah deduksi yang berarti dari hukum turun ke bukti yaitu satu bentuk pelaksanaan dalam logika dinamakan silogisme jadi silogisme adalah bentuk lain dari berpikir menurut cara deduksi contoh kalimat 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 ini dinamakan mayor premis atau kesimpulan besar kalimat kedua adalah sokrates adalah manusia kalimat ini dinamakan minor premis atau kesimpulan kecil kalimat ketiga adalah sokrates bakal mati kalimat ini dinamakan conclusion atau kesimpulan akibat selamat selamat Paham dijadikan bukti disebutkan dalam buku logika adalah kesalahan a priori. Tan Malaka menamai kesalahan ini dengan sebutan mystification, yaitu ketika idea dianggap sama dengan bukti atau barang nyata yang dipanca inderakan. Kesimpulan pada bagian ini ada beberapa macam pula, yaitu kesalahan analogi atau persamaan namanya. Yang kedua adalah kesalahan yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang masur atau postuk ergo proctor hoc. Terima kasih telah menonton! Atom adalah satu benda terkecil yang mempunyai satu bagian. Rutherford menyimpulkan bahwa atom mempunyai badan yang dinamakan proton. Proton adalah pusat yang dikelilingi oleh beberapa badan pula yang dinamakan elektron. Proton dengan elektron yang berkeliling itulah yang dinamakan dengan alam raya terkecil. Proton mempunyai kodrat menarik yaitu positive charge, sedang elektron mempunyai kodrat menolak yaitu negative charge. Dan masing-masing kodrat dari keduanya sama-sama satu. Hasil dari tolak dan tarik pada dua arah pertentangan disebut netral. Jumlah proton dan elektron pada zat asli 92 dianggap sama. Begitu juga hukumnya bermacam-macam atom itu berpadu dan berpisah sama di bumi kita ini dengan hukum perpaduan dan perpisahan atom yang jauhnya 500 juta tahun cahaya bahkan lebih. Tetapi banyaknya proton pada atom bermacam-macam zat asal tidaklah sama. Wilhelm Herzl, seorang astronom Jerman yang hidup pada tahun 1738 sampai 1822 menciptakan teropong sendiri untuk meneropong alam raya. Dia menyimpulkan bahwa galaksi kita ini mempunyai bentuk seperti Arloji Bundar Pesek. Matahari kita diperkirakan tak seberapa jauh dari pusat galaksi kita yaitu Arloji tadi. Milkway kabut berwarna susu itu bukanlah kumpulan bintang, melainkan glowing gas atau uang berpijar. Tidak semua nebula, beberapa nebula di antara banyak nebula itu adalah kumpulan bintang. Berbagai kumpulan bintang itu dinamainya Kepulauan Alam Bintang atau Island Universe. 13 hingga 100 tahun sesudah Herzl meninggal, para astronom mulai betul-betul mengukur dan meneliti satu bintang dengan yang lainnya. Singkatnya, banyak galaksi di luar galaksi kita. Jumlah itu pun sudah bisa ditentukan dengan foto yang diambil dengan bantuan teropong berdiameter 2,5 meter. Jauhnya teropong itu memandang sampai ke bintang yang sinarnya baru sampai setelah 500 juta tahun cahaya. Tata surya kita berada dalam wilayah galaksi yang mempunyai 100 ribu juta bintang. Galaksi kita berada dalam wilayah alam semesta yang tak berbatas. Kabut pijar, debu hitam, dan kurang lebih 100 ribu juta galaksi lainnya. Jumlah bintang dalam tiap galaksi yang sudah bisa dipastikan sejumlah 10 kali 1919 bintang. Masa galaksi kita yaitu sejumlah bintang, planet, dan satelit. Masa matahari yaitu 333 kali masa bumi. Berarti jumlah masa dalam galaksi kita yaitu 333 kali 160 juta miliar kali masa bumi. Berikut adalah 4 definisi hidup menurut Tan Malaka. 1. Hidup adalah satu jenis gerak-gerik atau aktivitas semata-mata daripada benda hidup berkenaan Tuhan. 2. Hidup adalah yang bukan mati. 3. Hidup adalah kodrat yang sendirinya terus-menerus dalam bisa menukar zat asli atau elemen menjadi zat badannya sendiri. 4. Hidup adalah kodrat sebagai hasil dari penyesuaian badan dan peranggotaan dengan kelilingnya dan bisa menukar zat asli menjadi zat badannya. Kesimpulan resensi kali ini adalah bahwa Madilok adalah buku yang akan mengajak kita berpikir lebih rasional dengan mengedepankan dialektika dan logika berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi, buku ini wajib ada di deretan koleksi buku-buku sains kalian. Sekian resensi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.